Cuman gue ada di otak gue, kalau gue dikasih kesempatan, maksud gue gak kasih kesempatan orang sih, itu berubah. Walaupun gue tau nyoh orang, ****** Semuanya, lho? Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi, Mam, pernah nyalahin Tuhan gak dalam posisi? Oh, kalau, 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 jangan salah. Yes, tapi bukan pada saat itu. Oke. Waktu saat itu, gue gak nyalahin Tuhan. Karena gak kepikir Tuhan dulu ya. Gak kepikir, gak kepikir Tuhan. Jadi gimana caranya, gue serbaik dulu nih. Gimana caranya, gue tidur, bangun, tidur, bangun, senyum aja. Oke. Jalanin aja dulu. Belum. Ini udah ceret. Nah, baru ke polda. Oke, ya. Nah, sampai di polda, dengan berita inilah, berita itu, terus segala macem lah, ini simpang siur, berita itu kadang-kadang, satu berita yang satu kok beda-beda? Iya. Walaupun gue minta, gue dipindahin ke polda, supaya dengan tetan gue bisa ketemu sama anak-anak gue, atau sama keluarga, lebih ada kunjungan. Tapi kok semakin ada kunjungan, semakin banyak berita ya? Wah, makin panik, makin ini. Nah, disitulah mulai ini. Tapi gue rasa, gue nyalain, bukan nyalain Tuhan, berantem sama Tuhan tuh sebenernya dari kecil. Eh? Kok bisa, Mak? Dari kecil. Beda-beda tipis sebenernya gue sama lo. Iya, betul. Sebenernya jalan hidup gue tuh beda-beda tipis. Gue disayang banget sama Tuhan, gue dicinta juga sama teman-teman setan. Oke. Yes. Iya, berarti kayak itu ya. It's back and forth. Jadi yang, kalau ini gagi gue mau pake, gue gak mau nyebut yang ini. Oke, kalau ini yang mau dipake, ini. Oke. Dan itu nyata. Oke. Bayangin, itu nyata. Gue terserah orang mau bilang apa, tapi gue merasakan, dan banyak yang melihat, dan tau sampe ibu gue bilang, hati-hati sama mulut gue ya. Oke. Hati-hati kamu sama mulut kamu. Terus, Mam, dengan kondisi seperti sekarang nih, pandemi-pandemi ini, apa sih, Mam, yang harus kita... Apa ya, kayak... Ini orang kan sekarang banyak ngeluh, Mam. Sekarang udah gak ada kasih. Saya kemarin sempat protes juga. Maksudnya, ini kan virus COVID-nya kan dari Cina. Terus, lo mau protesnya gimana? Kenapa dikasih nama Omikon? Kenapa gak kokoh-kokoh? Ini kan, kenapa gak cece gitu, cicikon. Kenapa mesti omikron ya? Omikron, kami sekarang berarti om kan tante. Ambil tante, kami sudah tante. Tante kon. Tante kon. Tante kon, dikirat. Kalau dimana, tau-tau ada tante kon yang tersinggung. Hei, kita penamah, doh, kasihan itu. Jadi, melewati fase sekarang, Mam, untuk menghadapi ke depannya tuh kayak mana bagusnya? Kalau aku ya, aku gak tau buat yang lain. Kalau aku ngeliatnya sekarang gini, gue rasa di sekeliling kita ini udah penuh dengan kebencian. Udah lagi gak saling percaya orang. Udah saling gak percaya. Udah gampang tergesek, gampang-gampang terusik. Underestimate, udah terlalu tinggi. Terlalu ngurusin orang gitu. Buat gue, sorry ya, lo ngurusin diri sendiri aja deh. Kita boleh berbagi juga. Kan dia bilang, tangan kiri lo, yang lo kasih, yang kalian kan gak perlu tau. Kok ini kalau sekarang yang kayaknya... Sekarang kalau ngasih perpuluh, kalau ngasih persembahan di gereja, kalau yang 5 ribu ditutup begini. Kalau yang kalau yang ditutupin, ya kan? Ya buat gue yang all those kind of things, ya itu gak tau ya, itu apa memang harus berbentuk seperti itu. Tapi yang gue jelas, kalau menurut gue, kayaknya kita cuman, karena gue udah ngelewatin masa-masa yang benci udah, marah udah sama Tuhan ya, gitu. Gue tantangin Tuhan udah, gitu. Apa hasilnya? Ada hasilnya. Cuma bentuk-bentuk lagi, hancur lagi, gitu. Lo dikasih enak, udah hancur lagi, gitu kan ya. Nah, kalau sekarang gue udah pasrah. Oke. Dan itu sesuatu yang ternyata susah ya. Terakhir, Ma'am. Ada dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang satulah. Yang satunya adalah, Ma'am, denger-denger informasi kan katanya udah gak rich banget. Bener gak sih, Ma'am? Katanya. Kalau ngomong rich, rich itu lu kayak gimana ya? Yang rich yang banget itu kayak gimana, yang gak rich kayak gimana? Iya bener juga. Gue tanya sama lu. Rich 1,2M itu udah rich gak sih? Makanya gue tanya. Kalau buat kita kan cukup. Buat yang orang lain, oh itu masih kecil. Oh yaudah, berarti gue miskin dong. Gue gak tau. Jiwa miskin kita langsung melejit dong kalau 1,2M dianggap kecil. Nah, itu kan ini gue gak ngerti siapa yang mau masukkan kategori itu. Dan rich itu yang seperti apa syarat dan ketentuannya itu siapa? Apa itu? Kalau gue bilang, gue rich. Iya, gue kaya. Gue kaya dengan hati. Gue kaya dengan kasih. Karena kalau siapa tuh yang punya Facebook? Kalau dia jelas, dia kaya segala macam. Tapi kan masih pake sandal jepit. Nah, itu dia. Itu kalau dia dateng ke kita gak kenal dia. Kita gak tau dia siapa. Ini cuki, kenapa dia dateng ke rumah gue pake-pake sandal. Iya, tapi kan sekarang ada yang outfit 500 juta. Iya, buat gue kalau emang harus pake brand ya. Dengan supaya membuktikan lo kaya. Tapi kan kalau mam pake brand kelihatan lah. Kalau gue mah lebih menderita lagi. Sayang, gue tuh bingung. Gue pake tas berapapun, kemarin gue beli gucay. Gak ada yang percaya juga? Mungkin lo gak ada yang percaya? Sampai di Mnado pas ketemu sama temen-temen di Mantos, dia tanya ambasador lantai berapa. Lu udah gak bisa ngelak ke situ ya? Susah! Muka gak bisa mendukung. Kalau perlu lo pake, lo bawa bukti pembayarannya ya? Iya dong, kalau gak sertifikat di Tenteng-Tenteng. Tapi memang itu kan berarti ukuran RITS itu adalah ukuran di diri kita yang menentukan. Itu kan bukan orang lain. Dan buat gue... Dan kita gak harus pamit dong. Giraan pamit di telepon di pajak stress. Nah, buat gue gini. Orang kaya dulu tuh gak ada yang pamit. Iya bener. Maaf ya. Orang kaya dulu tuh tidak ada yang pamit. Mencontoh opabob almarhum. Banyak sekali. Banyak sekali. Sadino ketemu Mongol. Gue sampe shock ngeliat sandal. Very very humble. Dan humble. Dan buka soal... Kita bisa aja. Dan pake senar jepit. Tapi kok kita sombong? Sama kaya kemarin Mongol meeting sama bos besar. Orang terkaya. Lima terkaya di Indonesia. Betul. Gue bawanya handphone Samsung yang mehon. Bukan? Beliau pake Nokia 330. Iya. Karena orang-orang seperti itu. Mereka maunya tuh supaya gak disadap sayangku. Dan yang jadi masalah Mongol. Terus dia bilang begini. Mongol mohon maaf ya. Kamu yang harus kebang. Kalau saya bang yang datang ke saya. It's like you. It's a different. Sorry. Emang gue juga belum pernah kebang. Dan yang paling terakhir mam. Tentang percintaan. Wow. Wow. Gue kan pengen belajar. Gue pengen belajar sebagai orang yang... Kamu macam berodok. Emang gak apa? Enggak dong. Maksudnya gue kan pernah gagal dalam membina sebuah rumah tangga. Bagaimana sih caranya untuk tetap bisa... Maksudnya gini. Kita gak jadi tengkurep di masa itu. Gue jadi kaya menghasilkan diri. Lo kenapa mesti trauma ya? Gue kaya susah member... Susah... Kayak susah... Susah menyembuhkan diri. Akhirnya kalau ketemu orang. Akhirnya orang. Apalagi Mongol Kristen selalu disuruh pelepasan. Malah berarti. Lah apanya lagi yang mau dilepaskan. Iya, iya. Burung ya kali ya. Burung ya ngerti lepas. Sekarang kan nyonya. Mak Ivel kan punya kekasih yang gue lebih tua jauh. Nah itu memanage hubungan itu bagaimana dan bagaimana caranya bangkit. Aku gini. Banyak sekali yang bilang pasti bad image-nya. Namanya juga berondong. Yes, gue akuin. Berantem kita iya. Salah paham iya. Beda visi iya. Karena jam terbang semuanya memang beda. Jadi lo gak bisa bilang baik-baik aja. Enggak, itu bullshit banget. Enggak ada. Itu hancur. Maksudnya kita tetap masih dalam masa penjajahan terus. Yang mana gue sama Ajun. Mungkin dari Ajunnya mungkin baga budak. Seperti dia gak usah stress banget. Atau gue juga tipikal. Eh, gue emak ya. Iya bener. Tapi akhirnya kita berjalan dengan kayak berteman. Oke. As a friend. Jadi gue gak ngikutin yang. Wah, lo kalau ngomong sama suami gak usah ngomong gue lo. Siapa bilang. Harus bunda ayah. Eh, tidak ada. Oke, gak jalan dong sama dulu ayah bunda. Enggak ada. As a friend. Tetap ada batas-batasnya limit. As I'm a wife, he's a husband. Betul. Tapi as a friend. Oke. Kita sama adik kakek aja masih berantem. Gimana sama orang yang dididik dari beda keluarga. Betul. Gitu. Oke. Kalau ngomongin bangkit, masih-masih ngerangkap. Masih merangkap. Masih merangkap, tapi as a friend, we're good. Yang jelas gue harus bisa jadi pelacur yang dia dimatidur. Gitu aja. Terus gue gimana dong, Mak? Tapi ya gak apa-apalah. Itu harus. Lo bener gak? Lo sekarang kalau nyari isri, nyarinya apa? Gue tanya. Kategori lo cari isri apa? Ya buat... Melanjutkan keturunan sih paling penting. Oke, kalau dia masih bisa. Jadi kalau lo nyari yang lebih muda. Masalahnya kalau gue dapet lebih muda, terus ternyata gue juga udah mati. Nah, ya tuh. Nah tuh. Iya kan? Iya kan? Beda dong mama. Umur 25 ke atas, kan menggubu-gubu. Sekarang udah 45, 43. Kalau laki kan masih bisa terus gak sih? Tapi kan tetep aja. Kalau tau-tau dia curhat mama sakit, kan langsung turun. Berarti lo cari yang empatnya tim piatu kali ya? Lo harus cari yang tim piatu. Ya bener ya. Udah gak ada beban kemana-mana ya, Nek? Gak ada beban ya. Apalagi kalau gue kan tuntutannya harus nyari sekampung. Berarti gue harus nyari satu menado. Emang harus? Enggak ada ya tim piatu. Emang harus? Emang harus menado? I think, ya gue sih lebih prefer ke menado. Karena seseiman. Iya. Emang cuma menado doang yang Kristen? Oh iya juga sih. Tapi kan ya itu tadi mam. Maksudnya kadang-kadang gue lebih memilih untuk close the door for love. Nanti sikin-sikin lah. Ini sebenernya beautiful. Gak so baik lah. I like, I like, you like. Ya Allah berdosa. Tapi mam, pembelajaran apa yang paling yang boleh di-share ke Mongol yang Mongol boleh harus lakuin? Karena jujur aja, waktu dulu Mongol masuk Jakarta tahun 1999 akhir, masuk 2000. 2000 itu Mongol langsung ke Jimbaran, ke rumah mam. Di situ, ya dari Tante Rai. Masih ingat banget, gue masih ingat banget itu. Baik datang sama Bunda Mayaru Mantir. Terus banyak didikannya, karena kebetulan kan Mongol bergereja juga di tempat yang sama. Jadi, sekadang-kadang ilmu yang diberikan waktu itu, gue masih ingat banget tuh. Tante Rai bilang, kan gue manggilnya Oma. Terus dia bilang, don't call me Oma. Don't call me Oma. Panggil Tante. Terus? Jadi, masih ingat banget Tante Rai bilang begini. Jangan malu-maluin. Jangan malu-maluin. Jangan malu-maluin. Karena, mohon maaf, kita orang Manado, kadang-kadang merantau, suka malu-maluin. Menurut lo gitu ya? Banyak dong. Kadang over. Ya. Kadang kedekatan dengan, mungkin marga sama dengan general, tau-tau ngaku saudara. Itu kan malu-maluin. Oke. Itu based on that ya? Terus yang kedua, jangan malu-maluin. Makan. Jangan ngikut style Manado. Ini, ya udah di Jakarta. Ya, mau makan di Wartek atau di rumah makan Padang, tidak seperti di kampung. Nasi harus, kalau bahasa Manado-nya, bumbung. Ya kan? Sekarang, ya harus makan cuma segini. Dan ingat, jangan bunyi. Ya, nggak boleh. Jadi, etika. Waktu itu, kita di rumah Ibaran maklum. Beliau langsung berhenti dan langsung bilang, table manner itu dijunjung tinggi. Betul. Jadi, di saat nanti Yei mau jadi pejabat, Yei mau jadi apapun. Itu yang harus lo cover semuanya. Nah, jadi. Itu fondasi dunia. Dari situ, Mongol belajar banyak. Dan boleh jujur, itu yang membuat Mongol tidak mempermalukan para guru-guru dulu. Amin. Tante Rai, Bunda Mayaru Mantir, terus Mam Ina Mantiri. Jadi, mereka akhirnya melihat bahwa, iyalah ya, Mongol ternyata jadi. Dengan kondisi apapun, dia survive. Yang lain-lain kan hopeless, and then pindah ke Manado, pulang kampung. Back to village, ya? Ya, ada yang pindah agama, ada yang macam-macam. Tapi Mongol tetap konsisten. Nah, ngadepinnya tuh apa yang paling bagus buat para perantau yang di Manado untuk mau ke Jakarta? Buat aku salah satu ya, buat mereka semua nih. Jadilah diri kamu yang terbaik. Oke. Jadi diri lo sendiri, yang terbaik versinya lo. Karena tidak ada lagi orang yang bisa memperankan diri lo selain diri lo. Betul. Dan jangan memperankan diri orang. Karena itu gak bakal, gak bakal. Abadi, ya? Lo ngeliat Mongol sukses, lo mau jadi kayak Mongol, lo gak bisa. Betul. Tidak bisa. Orang juga kan taunya sekarang di suksesnya, dulu merangkas. Iya, iya. Now, dia melejit. Lo tau gak dia dulu jadi mana? Iya, benar. Kalau emang lo mau lewatin itu, ya silahkan. Tapi kan gak perlu. Betul. Iya kan? Kan body sebeda ya. Jadi diri lo sendiri, jangan menjadi. Dia boleh jadi role model, pas dia. Suksesnya. Betul. Lo ambil. Tapi juga tolong dilihat backgroundnya dia. How he survive. Bagaimana dia naik turun-naik turunnya. Itu semua orang akan mengalami. Kita semua, gue pun mengalami. Jadi orang yang mau sukses itu adalah dari kegagalan. Tidak ada orang yang langsung sukses. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada orang yang mengalami. Belum. Kemudian itu aja? Suamika. 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 Suamika di Thailand. Jadi itu teman-teman. Jadi gue keberatan dong, dengan suaminya ya. Tapi kan jujur aja. Jujur aja. Yey lebih moey. kalau kita orang menado kita pakai apa aja juga moy ya pakai ini apa dekorasi natal juga moy sayang moy semuanya kalau perlu semuanya kita orang-orang menado emang harus bling-bling bling-bling harus dilihat kadang kalau kita dan mayoritas orang menado itu harus memakai yang maskuni kalau putih kayak perak Hongkong oke jadi buat teman-teman itu aja jangan lupa di like di share di komen dan lonceng nah daaah